Oke, kita ada pertanyaan di sini Kita bisa lihat pertanyaan yang berikutnya Yang terbaik dari topik Nah, yang ditanya itu adalah topik Ingat ya Jika Anda ingin mendapatkan topik atau idea utama Anda harus The first thing yang harus kalian lakukan itu Yang pertama adalah Si first paragraph or the last paragraph Jadi langsung lihat nih Paragraf pertama Atau ada di last paragraph terakhir gitu ya Itu untuk mencari topik or main idea Paragraf pertama kita lihat nih The most common causes of tsunamis are underwater earthquakes Jadi gejala penyebab umum tsunami adalah Gempa bumi di bawah laut Berarti intinya dia ngomongin tsunami Benar gak? Dia lagi ngomongin tsunami Kenapa? Ini karena awalnya aja dia udah ngomongin Penyebab tsunami adalah bla 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 gitu ya Nah, yang ada kakak kertas tsunami itu cuma ABC Berarti kemungkinan DNI wrong gitu ya Nah, kita lihat paragraf ini When this bla 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 Shooting tremendous Masih tentang tsunami loh ini Energy push Jadi ada sebuah energi mendorong air Itu kan Proses bagaimana caranya tsunami akan terjadi ya Normal sea level this Nah this is Birth of tsunami Inilah awal terjadinya tsunami Lagi-lagi yang dia omongin adalah tsunami The earthquake Nah dia hanya menjelaskan nih Selanjutnya gempa bumi terjadi blablabla Nah berarti udah jelas banget nih The answer is A Next question here We have question The main idea of Oke nintanya adalah main idea lagi nih Tadi kita sudah sepakat Kita bicara causes of tsunami Gejala atau penyebab terjadinya tsunami So We talk about tsunami Kita ngomongin tentang tsunami Tsunami itu adalah Underwater earthquakes Gempa bumi di bawah air gitu ya Itu harus garis bawah dulu Berarti kita we talk about tsunami Kita ngomongin tsunami gitu ya Berarti kalau misalnya ada kita cek one by one nih dari A A deep ocean trench Berarti Parit laut dalam Hasil dari earthquake Kita tadi lagi lagi yang harus digaris bawahi adalah Yang harus kita underline We don't talk about earthquake Ini masih mengarahkan kita kepada wacana earthquake Padahal wacana kita bukan earthquake ya Wacana kita adalah tsunami Yang B Yang B The energy of subduction Blablabla Earthquake lagi We don't talk about earthquake Remember Kita gak ngomongin earthquake Yang C Lempeng antektonik To earn earthquake Nah lagi gempa bumi And volcanism Wacana lagi Tadi gak ada kata-kata volcanism lagi ya Oh ada sih Tapi tadi lagi-lagi kita tidak bicara masalah earthquake dan volcanism Gitu ya Kita bicara tsunami Berarti kemungkinan itu yang ada tsunami nya D N E Gitu kan Nah kalau yang E Eh yang D Tsunami in Indian Ocean The biggest in the history Cudu sih bener Di paragraf terakhir itu ada kata-kata Tsunami in Indian Ocean Blablabla Biggest record Dia tercatat dalam sejarah Paling besar gitu ya Biggest nih paling besar Tapi lagi-lagi Jangan sampe keliru ya Kita tidak bicara historinya We don't talk about history Kita tidak bicara tentang sejarah Kita bicara Causes of tsunami Bagaimana tsunami ini terjadi Yang E Strong movement of undersea Fold lines cause tsunami Gerakan kuat di bawah laut Di garis patahan Itu membuat tsunami So clear ya Jelas banget So the answer is The answer is E Oke jawabannya adalah E Since The question Implied in the text That the earthquake Will never occur when Gempa bumi Never Tidak akan pernah occur Terjadi ketika Ketika apa nih Jadi tidak akan ada gempa bumi Kalau apa Antara A, B, C, D, and E Gitu ya We can see paragraph 2 Jawabannya di paragraph 2 Line 3 Ini paragraph 2 Oke Line 3 One, two, three Nah The movement Accures most dramatically Along Fold lines Jadi Gerakan Gerakan Gempa bumi itu Terjadi Selama ada Garis patahan Nah Kalau ada Gerakan patahan Garis patahan Maka dia akan terjadi Earthquake Gempa bumi Kan ada terusannya These motions are capable of producing Ini yang akan mampu memproduksi Atau menghasilkan Earthquake Gempa Bumi Jadi Dia tidak akan terjadi Gempa bumi Kalau apa nih Kalau No fault lines Jadi kalau tidak ada patahan Tidak ada gerakan patahan Gitu ya Ya tidak akan terjadi Gitu ya Berarti The answer is C Nah Jawabannya adalah C No fault line Dia tidak akan terjadi Gempa bumi Kalau tidak ada Patahan No fault line Tapi kalau dia ada Fault line Oke Ada patahan Ada garis patahan Maka Earthquake Will Occure Gempa bumi Akan terjadi So the answer is C We have question here Which of the following Natural disasters Happening in Indonesia Is related to The fault Movement Of Plate Tektonics Jadi Bencana alam Bencana alam apa nih Yang akan terjadi di Indonesia Yang berhubungan Yang berhubungan dengan apa Related to Fault movement Gerakan Patahan Dari Lempeng Tektonics Kalau kita lihat Tekst itu jawabannya Ada di Paragraph 2 Nih ya Paragraph 2 Line 3 1, 2, 3 The movement occurs Pergerakan terjadi Dramatically Long Sepanjang Fault lines Garis patahan These motions Nah gerakan inilah Capable of producing Yang akan menghasilkan Earthquake and volcanism Yaitu Gerakan ini Gerakan patahan itu Akan menghasilkan Gempa bumi Dan volcanism When they occur At the bottom Dimana mereka akan terjadi Di bawah laut Di bawah samudera Sorry Nah itulah yang akan menjadi Sumber dari tsunami Itu ya Jadi intinya disitu Jadi default movement Gerakan apa nih Yang bisa Yang bisa Menghasilkan Bencana alam Yang berubah Dan tektonik Yang ini Earthquake Dan volcanik Dari gerakan itu Akan menghasilkan Earthquake Gempa bumi Dan volcanik Jawabannya gimana Yang volcanik sih Cuman yang E doang ya Yang A doang nih Selebihnya kan Gak ada ya So the answer is A Tapi kalau seandainya Kalian Misalnya Sudah mau kehabisan Waktu nih Mengerjakan UTBK Dan mau mengerjakannya Secara cepat Tanpa harus Lihat tekst Secara logika saja Bencana alam Yang berhubungan dengan Berhubungan dengan Gerakan patahan Tektonik Gitu kan Kan kalau yang BCDE Itu kayaknya Gak ada hubungan Dengan laut ya Tidak ada hubungannya Dengan gerakan patahan Atau lempengan Tektonik Gitu kan Yang B Itu saja Soil Itu saja Longsor Iya kan Yang C Forest Hutan Fire Kebakaran hutan Landslide Longsor Floods Banjir Kan mereka kan Tidak ada hubungannya Dengan laut ya Yang ada di tanah Soil itu tanah Forest itu juga Hutan berhubungan dengan tanah Landslide itu Longsor Hubungan dengan tanah Floods Berhubungan dengan tanah Juga Maksudnya ada di daratan Banjir gitu ya Jadi kayaknya Tidak mungkin It's impossible Gak mungkin Jawabannya B C D Dan I Jawabannya adalah Yang A Dan last question We can see The question here The following is mentioned In the text About tsunami Accept Oke Semuanya adalah About tsunami Kecuali Berarti yang salah Kita carinya ya We can check one by one Start from A Predictable Following Ini incidence Jadi kejadian Earthquake Kejadian gempa Bumi Itu predictable Dapat mempredisi tsunami Bener Karena biasanya Kalau ada earthquake Itu Kalau earthquakenya Kejadian earthquake itu Biasanya akan Mengacu pada tsunami Yang B Close to rise Sorry Close to the rise Of Sea levels Blah 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 Gitu ya Mendekati kenaikan permukaan laut Dari lempeng yang tenggelam Iya Di atas Saya sudah dijelaskan Yang D Kita yang cek yang D dulu ya Related to strong movement Nah strong movement nih Pergerakan yang kuat Of plate tectonics Pergerakan yang kuat Dari lempengan tectonik Nah lempengan tectonik Ini kan sudah jelas banget ya Jadi dia ada gerakan yang kuat Berhubungan dengan Plate tectonics Atau lempengan tectonics Itu benar banget Berarti yang I Kita lihat yang I Link to Underwater Earthquakes Itu sudah jelas banget Di paragraf 1 ya Di paragraf 1 bisa kita lihat nih Tsunamis are Underwater Earthquakes Gitu kan Jadi Tsunami adalah Gempa bumi Underwater Gempa bumi di bawah laut Dia udah jelas banget nih Yang I berarti Correct Bener A B D I Itu correct Berarti yang incorrect Adalah Yang C Connected to deep ocean trench Along sea floor Gitu kan Kalau kita mau lihat tectnya Jawabannya ada di dalam tect Itu paragraf 3 Oke 1, 2, 3 Ini paragraf 3 ya Sorry Ini ada paragraf 3 Nah Di baris line 3 juga nih The foam Di sini tulisannya kan In the foam of deep ocean Nah sama kan ya Sama seperti sea Deep ocean trench along the sea floor In some case Dalam kasus tersebut Part of sea floor Connected Berhubungan dengan Blah-blah-blah Tekanan Blah-blah gitu kan Nah This result Nah ini kesimpulannya nih Hasil ini Itulah sebuah Earthquake gempa Bumi Jadi Form of deep ocean Trench along The sea floor Itu berhubungan dengan Earthquake gempa bumi Bukan berhubungan dengan Tsunami Di sini ya Ada Unearthquake Sebuah gempa bumi Jadi Deep ocean trench Along the sea floor Blah-blah Itu berhubungan Maksud saya Itu akan terjadinya Gempa bumi Jadi bukan terjadinya Tsunami Di sini penjelasannya Sudah di Di paragraf 3 Berarti Yang Incorrect adalah Sea